Halo teman-teman semua, selamat bergabung di Mata Kuliah Perbandingan Sistem Kepartayan dan Pemilu Prodi Ilmu Politik Universitas Bakri. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi perkuliahan untuk sesi pertama, materi pengantar, dengan topik mengenai metode komparatif dalam disiplin ilmu politik. Karena Mata Kuliah kita bicara tentang perbandingan sistem, ya mau tidak mau, kita harus memahami terlebih dahulu, apa sih itu komparatif politik dan seperti apa sih metodenya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selamat menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Metode komparatif itu pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah ilmu sosial, ya. Jadi, disini saya mengutip pernyataan dari seorang ilmuwan politik yang terkenal terkait dengan perbandingan politik, yaitu Prof. Arjen Lippard. Nah, dia mendefinisikan metode komparatif itu sebagai salah satu metode dasar dalam ilmu politik, selain model eksperimental, statistik, atau metode studi kasus. Nah, sebagai bagian dari metode-metode yang ada dalam disiplin ilmu politik, komparatif politik ini punya tujuan yang sama, tentunya ya. Bagaimana caranya, lewat metode perbandingan, seorang ilmuwan, seorang peneliti, atau juga seorang mahasiswa, itu bisa membangun argumen berdasarkan temuan-temuan empirik. Apabila kita sederhanakan, komparatif politik, atau lebih dikenal juga sebagai perbandingan politik ya, dalam disiplin ilmu politik, itu adalah sebuah metode. Itu yang harus diingat pertama. Sehingga, komparatif politik itu bukan satu subdisiplin dalam ilmu politik. Itu ya. Dia tidak seperti misalnya ekonomi politik, itu kan salah satu subdisiplin, atau hubungan internasional, atau kebijakan publik. Itu kan subdisiplin-subdisiplin dalam ilmu politik yang memang punya dinamika, atau perdebatan teoritik tersendiri. Sedangkan komparatif politik ini kan, dia sebuah cara, sebuah metode, sebuah teknik, untuk bagaimana kita menguji, atau misalnya menganalisa beberapa kasus. Beberapa kasus dalam artian, bukan kasusnya, tapi variable-variable, atau konsep-konsep yang dipahami di dalam literatur ilmu politik, itu kita bandingkan di beberapa kasus yang bisa berbeda, atau juga bisa sama. Kenapa sih kita harus capek-capek membandingkan sistem politik? Setidaknya ada empat alasan. Yang pertama, dengan membandingkan sistem politik yang ada, kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Oke, mungkin ada yang bertanyakan, kalau mau mendalam, lebih baik lewat pendekatan studi kasus. Pendalaman di sini, agak berbeda dengan studi kasus ya. Kalau di sini, metode perbandingan politik menawarkan satu pemahaman yang lebih dalam terkait variable yang digunakan, atau konsep. Bagaimana kemudian satu fenomena politik ditropong dengan konsep tertentu, apakah itu juga bisa diterapkan di beberapa kasus, tidak hanya di satu negara, tapi negara lain juga. Kalau istilah termenya itu generalizability, kemampuan untuk mengeneralisasi argumen teoretik dalam kelompok kasus yang lebih besar. Kemudian, manfaat yang kedua, selain understanding, itu komparatif politik itu membantu kita untuk mengklasifikasikan. Jadi, biasanya misalnya mengklasifikasikan rezim gitu ya. Nah, dengan membandingkan banyak kasus atau negara, kita bisa membuat satu klasifikasi dari kasus yang kita bandingkan. Misalnya, bicara soal proses demokratisasi. Komparatif politik memberikan media untuk kita mengelompokkan mana saja misalnya negara-negara transisi demokrasi, mana negara kemudian yang sedang mendekati demokrasi yang terkonsolidasi, atau kemudian mana negara yang sekarang trennya kan demokratik backsliding ya, yang kemudian mengalami kemunduran dalam demokrasi. Nah, ini merupakan salah satu atau contoh dari penerapan metode perbandingan politik. Selanjutnya, manfaat ketiga adalah menguji. Menguji, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan manfaat pertama, tapi disini lebih kepada menguji seandainya seorang ilmuwan gitu ya, dia meneliti satu fenomena politik di negara tertentu, misalnya konflik lah. Dia meneliti itu dan dia menemukan satu variable yang ternyata berperan gitu, misalnya leadership gitu, itu berperan dalam menentukan intensitas konflik gitu, di kasus negara A misalnya. Nah, dengan metode komparatif politik, dia bisa menguji apakah variable leadership ini juga menjadi satu variable yang penting untuk kasus konflik di negara lain. Jangan-jangan tidak. Atau mungkin, variable konflik ini muncul di beberapa negara dengan kondisi kontekstual tertentu gitu. Nah, ini kan bisa melahirkan banyak sekali variable-variable baru, kemudian konteks-konteks baru, yang akhirnya membantu dalam pengembangan teori. Dan manfaat yang terakhir dari perbandingan politik adalah dia membantu kita untuk memprediksi proses politik gitu ya. Memprediksi ya, bukan kemudian sifatnya memastikan. Jadi, dengan metode komparatif politik, misalnya kita ingin lihat ya, bagaimana sih perkembangan demokrasi di negara-negara apa namanya misalnya yang mengalami transisi demokrasi dari rezim militer. Nah, penelitian-penelitian dalam komparatif politik itu kan banyak sekali ya terkait dengan ini gitu. Mereka misalnya, kalau terkait dengan rezim militer itu banyak di Amerika Latin. Sehingga ketika misalnya kita mencoba melihat, oh kalau misalnya di Indonesia gimana sih? Nah, seorang peneliti bisa melihat ke apa yang terjadi di Amerika Latin. Amerika Latin kan mengalami proses demokratisasi itu akhir 80-an ya, lepas dari cengkeraman rezim militer. Dan bisa dilihat selama setelah itu, 20 tahun ke depan, apa yang terjadi. Bagaimana sih proses konsolidasi demokrasinya? Nah, hal yang sama juga bisa kita pakai untuk meneropong di Indonesia. Apakah misalnya kelompok militer mencoba kembali lagi ke dalam dunia politik? Atau malah tidak? Atau misalnya, apakah ada misalnya kemungkinan untuk terjadi demokratik backsliding setelah beberapa tahun? Nah, hal-hal ini kan kita dapatkan dari penelitian-penelitian yang menggunakan metode komparatif politik. Sehingga akhirnya kita bisa membuat satu analisis yang sifatnya prediktif terkait dengan kondisi satu negara atau satu kasus berdasarkan argumen yang dibangun dari perbandingan beberapa kasus yang ada sebelumnya. Ada beberapa contoh pertanyaan dalam penelitian yang menggunakan metode perbandingan politik. Di sini saya cantumkan beberapa. Dan kita nyebutnya mungkin puzzles ya. Jadi kalau dilihat di pertanyaan ini bisa dilihat bahwa metode perbandingan itu mencoba melihat fenomena politik itu secara lebih luas. Tidak hanya... Oke, kalau studi kasus memang spesifik ke kasus tertentu ya. Tapi bukan berarti kemudian studi kasus itu lemah. Keunggulan studi kasus adalah dia memberikan kesempatan untuk kita menganalisa lebih dalam variable atau konsep yang kita gunakan. Tapi kalau komparatif politik itu memang dia memberikan kemungkinan untuk kita membuat satu generalisasi dari variable yang kita gunakan. Dan dalam mata kuliah ini, karena kita bicara perbandingan sistem kepartaian dan pemilu, kita akan lebih banyak bicara soal partai politik, institusi partai politik, kemudian sistem pemilu. Kita akan coba bandingkan antar negara atau antara negara lain dengan Indonesia atau misalnya di kawasan tertentu seperti apa. Sehingga kita bisa mendapatkan satu gambaran yang lebih kompleks, yang lebih komprehensif tentang misalnya, contoh lihat pertanyaan ketiga gitu ya, kenapa kemudian sistem proportional representation itu lebih populer, misalnya di negara-negara Eropa dibandingkan negara-negara di Amerika Utara, yang lebih cenderung pakai sistem first pass the post, sistem distrik kita kenalnya. Nah itu kalau kita trace, misalnya itu kan ada faktor kesejarahan, kemudian ada faktor sosiologi politiknya juga berpengaruh kondisi masyarakat, dan penelitian ini masih terus berjalan gitu ya, tidak pernah berhenti. Artinya, perbandingan politik itu mencoba membangun satu, kalau kita bisa bilang dalam ilmu eksak itu kan ada hukum-hukum gitu ya, misalnya hukum tentang gaya, tentang berat, berat jenis gitu. Nah ini yang diupayakan oleh perbandingan politik. Membuat satu generalisasi, satu argumen, proposisi yang mendekati hukum yang hampir pasti. dalam konteks ilmu sosial. Dan ini menjadi penting karena itulah sebenarnya substansi utama dari ilmu sosial sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Berikutnya, sebesar apa sih riset dalam perbandingan politik yang bisa kita lakukan? Kalau kita meneliti satu negara, apakah itu bisa dibilang sebagai perbandingan politik atau enggak? Ini seringkali muncul pertanyaan. Iya, bisa. Jadi, perbandingan politik itu bicara tidak, unitnya bukan negara ya, dia bisa kasus gitu ya, rezim gitu misalnya, perbandingan rezim ABCD di negara X. Nah itu perbandingan politik juga. Tinggal pertanyaannya, apa yang mau dibandingkan? Misalnya, let's say kebebasan pers atau kebebasan sipil gitu ya, atau kemudian kita juga bisa lihat perilaku apa namanya, pemburu rente gitu ya, rent seeker di rezim-rezim ini, kalau yang untuk teman-teman ekonomi politik, atau misalnya, terkait dengan kekerasan oleh negara, state violence gitu ya, atau misalnya kontrol sipil atas militer gitu di rezim-rezim yang berbeda gitu. Jadi, satu kasus itu juga bisa menggunakan metode perbandingan politik. Namun, kalau melihat kepada tipologi Sartori, Giovanni Sartori, dan Meri ini kan, level abstraksi untuk satu single country studies dengan comparative case itu sebenarnya tidak terlalu tinggi. Mungkin konsepnya tidak terlalu banyak yang dipakai gitu ya. karena memang bicara dalam, apa namanya, within case comparison approach gitu ya, sehingga tidak memerlukan banyak variable gitu. Jadi, dia tujuannya adalah mendalam, namun juga membandingkan analisasnya seperti itu. Nah, kemudian jika jumlah negara yang menjadi objek penelitiannya itu, let's say 20 gitu ya, beberapa, maka level abstraksnya tentu akan lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Semakin banyak, apa namanya, objek penelitian, maka kita harus mungkin memikirkan, ada variable-variable yang, harus bisa diikutsertakan lebih banyak gitu disitu. Kalau teman-teman lihat kan misalnya, baca indeks demokrasi gitu ya, ekonomi intelligence, atau misalnya indeks demokrasinya, freedom house, itu kan kalau dilihat banyak sekali itu pertanyaannya gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa ada banyak sekali konsep atau variable yang mau diukur. Gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa semakin banyak objek itu di kasus kita, itu maka akan semakin kompleks pula lah level of abstraction-nya. Pendekatan teoretiknya akan lebih tinggi gitu ya. Dan hal yang sama berlaku ketika misalnya mau bikin membandingkan secara global gitu, di atas 50 negara gitu ya. Kalau kata Sartori dan Mer, kalau udah 50 ya, itu level abstraksinya lebih tinggi lagi gitu. Artinya, dia, si peneliti harus bisa menjelaskan bagaimana sih konsep misalnya demokrasi. Nah itu, justifikasinya harus benar-benar pas. Ketika dia ingin mengukur demokrasi secara global, acuan teoretik demokrasi yang dipakai itu apa? Gak bisa sembarangan. Kalau kita sembarangan dan bias, ya akhirnya ukurannya kemudian menjadi tidak objektif lagi. gitu kan. Dan tentunya, semakin banyak negara yang dibandingkan kan, beban kerjanya, beban kerja penelitian juga lebih berat. Gitu ya. Ini kira-kira ruang lingkup dari penelitian dalam perbandingan politik. Nah berikutnya, bagaimana sih caranya kita melakukan atau menerobkan metode perbandingan politik? Pada dasarnya, perbandingan politik itu melandaskan pada pendekatan JS Mill. Ya, tentang metode perbandingan. Dan sebagian besar ilmu sosial pakai ini. Jadi, ada dua prinsip utama. Pertama, method of agreement. Mempelajari kasus yang sama untuk menemukan faktor penyebabnya apa. Kasus yang sama ini dalam artian outputnya sama. Variable dependennya sama. Gitu ya. Kemudian, method of difference. Si peneliti mempelajari kasus yang berbeda outputnya. Gitu ya. Untuk menjelaskan apakah penyebabnya sama atau jangan-jangan beda. Gitu ya. Jadi, ini perbedaan antara melihat ujung dan awalnya. Gitu ya. Tapi, intinya sama. Yang satu, agreement misalnya melihat ada persamaan variable dependen. Gitu mungkin. Yang satu melihat bahwa ada kemungkinan variable independennya sama, tapi variable dependennya berbeda. Gitu ya. Sebabnya, kalau di agreement, kemungkinan besar, sebabnya itu bisa sama atau berbeda, tapi akibatnya sudah pasti sama. Kalau difference, akibatnya berbeda, tapi dia penasaran. Gitu ya. Apakah penyebabnya sama atau berbeda. Gitu. Kemungkinan besar sih, biasanya puzzle-nya itu adalah, ini ada satu variable independen yang sama, tapi kok kenapa berbeda hasil akhirnya. Gitu ya. Ini dua-dua prinsip terkait dengan metode pembandingan. Nah, dari pakem ini juga kemudian berpengaruhi terhadap, apa namanya, desain penelitian. Gitu ya. Mungkin agak terlihat kompleks ya, tapi, research design ini bicara tentang, sejauh apa yang ingin dicapai oleh si peneliti. Jadi kalau dia pake most similar system design gitu ya, dia ingin melihat kasus yang dengan outcome yang sama, sehingga dia ingin memperkuat, apa istilahnya robustness tuh, bahwa teori itu, sifat proposisi teoretik itu sangat kuat. Gitu ya. Sehingga misalnya gini, dari 20 negara yang diteliti misalnya, tahun 15-20 lah, let's say medium ya, ternyata teori ini tuh, hubungan antar variable atau mekanisme kausalnya sama. Gitu. Nah, kemudian, kalau yang most different itu sebenarnya, dia ingin menguji, hubungan antara variable dependent dan independent variable. Jadi dia pengen lihat, apakah benar sih sebab itu, pasti menghasilkan akibat. Caranya gimana? Caranya dengan membandingkan kasus yang berbeda-beda. Dengan kasus yang berbeda kan sebenarnya kita bisa melihat, berapa banyak sih kasus yang, misalnya, variable X itu ke Y gitu ya, berapa banyak sih yang sesuai dengan teori, dan berapa banyak yang gak sesuai dengan teori. That simple. Kalau semakin banyak yang sesuai dengan teori, artinya teori ini proposisinya sangat kuat. Gitu ya. Nah, implikasinya adalah ada beberapa asumsi, gitu, ketika kita melakukan pelitian dengan perbandingan politik. Gitu ya. Ini coba kita lihat dengan kuadran sederhana gitu. Kalau kita pakai method of difference misalnya, dan kemudian desainnya adalah most similar system, maka asumsi yang ada di kepala si peneliti atau ilmuwan adalah, dia akan melihat perbedaan yang ada di kasus yang sama. Jadi dia mencoba menekankan pada aspek situ. Bener gak sih misalnya proposisi teoretik ini pasti hasilnya sama. Nah, kalau yang kuadran pertama ini, dia melihat ada gak sih perbedaannya sebenarnya. Mungkin variable X tidak selalu menghasilkan Y. Tapi mungkin menghasilkan, apa namanya, bukan X yang menyebabkan Y, tapi misalnya Z, gitu. Misalnya, ya. Ternyata ada variable lain di beberapa kasus. Nah, kemudian kuadran yang kedua, di sebelahnya, yang kanan, itu dia pakai misalnya, desainnya similar system yang sama, gitu ya. Negara yang sama, karakteristiknya, kemudian pakai method of agreement, gitu. Nah, ini asumsinya udah jelas. Dia pengen menjelaskan adanya persamaan di kasus-kasus dengan karakteristik yang sama. Jadi, apa namanya, memperkuat argumen, apa namanya, teoretik dari terhadap beberapa kasus. Kemudian, kalau kuadran yang ketiga di bawahnya, dia pakai most different system research design, tapi dengan method of agreement. ketika menggunakan model kombinasi seperti ini, maka si peneliti punya asumsi bahwa dia akan mencoba melihat persamaan di kasus yang berbeda. Yang sangat berbeda sekali, gitu, sistemnya. Misalnya gini, mungkin saja antara negara yang demokratis dan negara yang otokrasi, gitu ya, itu punya satu kondisi ekonomi yang sama. Nah, ini menarik, gitu kan. Kasusnya kok beda, ya. Dua rezim yang berbeda, tapi punya variable dependent yang sama, gitu. Misalnya, apa ya, secara ekonomi, bagus. Itu tingkat pertemuan ekonominya. Nah, ini kan mulai diinvestigasi. Atau kemudian di kuadran terakhir, yang keempat, itu pakai research design yang different dengan method of difference juga, gitu ya. Melihat bagaimana sebenarnya di kasus yang berbeda, itu juga ada variable yang berbeda juga, gitu. Jadi, misalnya, ternyata di negara yang demokratis, gitu, dengan rezim yang otokrasi, itu, ketika dibandingkan beberapa negara, gitu ya, dengan beberapa sampel, gitu, dia melihat, oh, ternyata ini ada perbedaan dari tingkat kesejahteraannya. Nah, itu juga menjadi satu ruang yang besar, ya, untuk membangun teori baru. Kira-kira seperti inilah research design untuk perbandingan politik. gitu ya. Baiklah, itu saja pengantar mengenai perbandingan politik. Yang harus diingat, intinya bahwa perbandingan politik itu adalah metode, ya. Bagaimana seorang, apa namanya, ilmuwan, peneliti, dosen, atau mahasiswa ilmu politik itu menjelaskan fenomena yang ada. Penekannya adalah bagaimana orang yang melakukan, atau menggunakan metode itu berupaya untuk menguji, ya, kalau kita bisa bilang, menguji variable-variable yang ada di dalam literatur ilmu politik yang tersebar luas, bisa, misalnya, variable atau teori yang ada di subdiscipline ekonomi politik, atau kemudian teori yang ada di kebijakan publik, teori yang ada, misalnya, di studi-studi terkait dengan konflik, gitu, ya. Namun, dengan metode perbandingan politik, itu diuji tingkat generalisasinya, ya, dengan menggunakan banyak kasus yang diobservasi. Nah, prinsip inilah yang nanti akan menjadi landasan utama kita dalam mata kuliah ini. Bagaimana membandingkan sistem kepartaian, dan sistem pemilu yang ada di beberapa negara, khususnya dengan negara kita sendiri, Indonesia. Oke, saya akhiri video materi sesi 1 pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.